Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang SAD Wal qur'ani lillik SAD Demi Al-Quran yang mengandung peringatan Tetapi orang-orang yang kafir Berada dalam kesombongan dan permusuhan Betapa banyak umat sebelum mereka Yang telah kami binasakan Lalu mereka meminta tolong Padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari melepaskan diri Wa'ajibu anja'ahum munzirun minhum Wa'ala'al kafiruna haza sahirun kazzab Dan mereka heran Karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan Rasul dari kalangan mereka Dan orang-orang kafir berkata Orang ini adalah pesihir yang banyak berdusta Apakah dia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja Sungguh Ini benar-benar sesuatu Yang sangat mengherankan Lalu pergilah pemimpin-pemimpin mereka Seraya berkata Pergilah kamu Dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu Sesungguhnya Ini benar-benar suatu hal Yang dikehendaki Kami tidak pernah mendengar hal ini Dalam agama yang terakhir Ini mengesahkan Allah Tidak lain hanyalah dusta Yang diada-adakan Mengapa Al-Quran itu Diturunkan kepada dia di antara kita Sebenarnya mereka ragu-ragu Terhadap Al-Qur'anku Tetapi mereka Belum merasakan azabku Atau apakah mereka itu Mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu Yang Maha Perkasa Maha Pemberi Atau apakah mereka Mempunyai kerajaan langit dan bumi Dan apa yang ada di antara keduanya Jika ada Maka biarlah mereka menaiki tangga-tangga ke langit Mereka itu Kelompok besar bala tentara Yang berada di sana Yang akan dikalahkan Sebelum mereka itu Kaum Nuh Ad Dan Fir'aun Yang mempunyai bala tentara yang banyak Juga telah mendustakan Rasul-Rasul Dan begitu juga Samud Kaum Lut Dan penduduk Aikah Mereka itulah Golongan-golongan Yang bersekutu Menentang Rasul-Rasul Semua mereka itu Mendustakan Rasul-Rasul Maka pantas Mereka merasakan Azabku Dan sebenarnya yang mereka tunggu Adalah satu teriakan saja Yang tidak ada selanya Dan mereka berkata Ya Tuhan kami Segerakanlah azab yang diperuntukkan bagi kami Sebelum hari perhitungan Bersabarlah atas apa yang mereka katakan Dan ingatlah Akan hamba-hamba kami Daud Yang mempunyai kekuatan Sungguh Dia sangat taat Kepada Allah Sungguh Kamilah yang menundukan gunung-gunung Untuk bertasbih bersama dia Daud Pada waktu petang Dan pagi Dan kami tundukan pula Burung-burung Dalam keadaan terkumpul Masing-masing Sangat taat Kepada Allah Dan kami kuatkan kerajaannya Dan kami berikan hikmah Kepadanya Serta kebijaksanaan Dalam memutuskan perkara Dan apakah telah sampai Kepadamu Berita orang-orang yang berselisih Ketika mereka Memanjat dinding mihrob Ketika mereka masuk Menemui Daud Lalu dia terkejut Karena kedatangan mereka Mereka berkata Janganlah takut Kami berdua sedang berselisih Sebagian dari kami Berbuat zalim kepada yang lain Maka berilah keputusan diantara kami Secara adil Dan janganlah menyimpang dari kebenaran Serta tunjukilah kami Ke jalan yang lurus Sesungguhnya saudaraku ini Mempunyai 99 ekor kambing betina Dan aku mempunyai seekor saja Lalu dia berkata Serahkanlah kambingmu itu Kepadaku Dan dia mengalahkan aku Dalam perdebatan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dia Daud berkata Dan hanya sedikitlah Mereka yang begitu Dan Daud menduga Bahwa kami mengujinya Maka dia memohon ampunan Kepada Tuhannya Lalu menyungkur sujud Dan bertawabat Lalu kami mengampuni Kesalahannya itu Dan sungguh Dia mempunyai kedudukan Yang benar-benar dekat Di sisi kami Dan tempat kembali Yang baik Ya Dawud Inna jعلna ke Khalifatan Fi l-Aرض Fahkum Bainan Nasa Bilh Hakk Wala Tattabih L-Hawa Wala Tattabih L-Hawa Fyudil L-K An Sabyel L-Lah Inna Inna L-Ladhina Yadillun An Sabyel L-Lah L-Hum A'zab Shadidun Bima Nasu Yawmal Hisab Allah Allah berfirman Wahai Daud Sesungguhnya engkau kami jadikan kolifah penguasa di bumi Maka berilah keputusan perkara diantara manusia dengan adil Dan janganlah engkau mengikuti hawan nafsu Karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah Sungguh Orang-orang yang sesat dari jalan Allah Akan mendapat azab yang berat Karena mereka melupakan hari perhitungan Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi Dan apa yang ada diantara keduanya dengan sia-sia Itu anggapan orang-orang kafir Maka celakalah orang-orang yang kafir itu Karena mereka akan masuk neraka Pantaskah kami memperlakukan orang-orang yang beriman Dan mengerjakan kebajikan Sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi Atau pantaskah kami menganggap Orang-orang yang bertakwa Sama dengan orang-orang yang jahat Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun Liyaddabbaru ayatihi Waliyatadhakkara ulul albab Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu Penuh berkah Agar mereka menghayati ayat-ayatnya Dan agar orang-orang yang berakal sehat Mendapat pelajaran Dan kepada Daud Kami karuniakan anak bernama Sulaiman Dia adalah sebaik-baik hamba Sungguh Dia sangat taat kepada Allah Ingatlah Ketika pada suatu sore dipertunjukkan kepadanya Kuda-kuda yang jinak Tetapi sangat cepat larinya Maka dia berkata Sesungguhnya aku menyukai segala yang baik Kuda yang membuat aku tersibukan Dari ingat akan kekuasaan Tuhanku Sampai matahari terbenam Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku Lalu dia mengusap-usap kaki dan leher kuda itu Dan sungguh Kami telah menguji Sulaiman Dan kami jadikan dia Tergeletak di atas kursinya Sebagai tubuh yang lemah karena sakit Kemudian Dia bertawabat Dia berkata Ya Tuhanku Ampunilah aku Dan anugerahkanlah kepadaku Kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku Sungguh Engkaulah yang maha pemberi Kemudian kami tundukan kepadanya Angin yang berhembus dengan baik Menurut perintahnya Kemana saja yang dikehendakinya Dan kami tundukan pula kepadanya Setan-setan Semuanya ahli bangunan Dan penyelam Dan setan yang lain Yang terikat dalam belenggu Inilah anugerah kami Maka berikanlah kepada orang lain Atau tahanlah untuk dirimu sendiri Tanpa perhitungan Dan sungguh Dia mempunyai kedudukan yang dekat Pada sisi kami Dan tempat kembali Yang baik Dan ingatlah akan hamba kami Ayub Ketika dia menyeru Tuhannya Sesungguhnya aku diganggu syetan Dengan penderitaan Dan bencana Allah berfirman Hentakanlah kakimu Inilah air yang sejuk Untuk mandi Dan untuk minum Dan kami anugerahi dia Dengan mengumpulkan kembali keluarganya Dan kami lipat gandakan jumlah mereka Sebagai rahmat dari kami Dan pelajaran Bagi orang-orang Yang berpikiran sehat Dan ambillah seikat rumput dengan tanganmu Lalu pukullah dengan itu Dan janganlah engkau melanggar sumpah Sesungguhnya kami dapati dia Ayub Seorang yang sabar Dialah sebaik-baik hamba Sungguh Dia sangat taat Kepada Allah Dan ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim Ishak Dan Yaakub Yang mempunyai kekuatan-kekuatan yang besar Dan ilmu-ilmu yang tinggi Inna akhlasnahum Bikhalisatin Zikraddar Sungguh Kami telah menyucikan mereka Dengan mengadugerahkan Ahlak yang tinggi Kepadanya Yaitu Selalu mengingatkan manusia Kepada negeri akhirat Dan sungguh Di sisi kami Mereka termasuk Orang-orang pilihan Yang paling baik Dan ingatlah Ismail Ilyas Dan Zulkifli Semuanya termasuk Orang-orang Yang paling baik Ini adalah kehormatan Bagi mereka Dan sungguh Bagi orang-orang yang bertakwa Disediakan tempat kembali Yang terbaik Jannati adnim Mufattahatan Lahumul Abwab Yaitu Surga adn Yang pintu-pintunya Terbuka Bagi mereka Muttaki'ina Fiha Yad'uuna Fiha Bifakihatin Kathiratin Wasyarab Di dalamnya Mereka bersandar Di atas dipan-dipan Sambil meminta Buah-buahan Yang banyak Dan minuman Di surga itu Dan disamping mereka Ada bidadari-bidadari Yang redup pandangannya Dan sebaya umurnya Inilah apa yang Dijanjikan kepadamu Pada hari Perhitungan Inna Hatha Larizquna Ma Lahu Min Nafad Sungguh Inilah Rizki Dari kami Yang tidak ada Habis-habisnya Hatha Wa Inna Littah Gila Lashar Ma Ab Beginilah Keadaan Mereka Dan sungguh Bagi Orang-orang Yang durhaka Pasti Disediakan Tempat Kembali Yang buruk Jahannam 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 Yoslaw Naha Fabi Salmi Had Yaitu Neraka Jahannam Yang mereka Masuki Maka Itulah Seburuk-buruk Tempat Tinggal Hadha Hadha Fal Yadu Quuh Hamim Wa Wass Inilah Azab Neraka Maka Biarlah Mereka Merasakannya Minuman Mereka Air Yang Sangat Panas Dan Air Yang Sangat Dingin Dan Berbagai Macam Azab Yang Lain Yang Serupa Itu Hada Fawj Muqtahim Ma'akum La Marhaban Bihim Innahum Sal Dikatakan Kepada Mereka Ini Rombongan Besar Pengikut-pengikutmu Yang Masuk Berdesak-desakan Bersama Kamu Ke Neraka Tidak Ada Ucapan Selamat Datang Bagi Mereka Karena Sesungguhnya Mereka Akan Masuk Neraka Kata Pemimpin-pemimpin Mereka Para Pengikut Mereka Menjawab Sebenarnya Kamulah Yang Lebih Pantas Tidak Menerima Ucapan Selamat Datang Karena Kamulah Yang Menjerumuskan Kami Kedalam Azab Maka Itulah Seburuk-buruk Tempat Menetap Mereka Mereka Berkata Lagi Ya Tuhan Kami Barang Siapa Menjerumuskan Kami Kedalam Azab Ini Maka Tambahkan Azab Kepadanya Dua Kali Lipat Di Dalam Neraka Dan Orang-orang Durhaka Berkata Mengapa Kami Tidak Melihat Orang-orang Yang Dahulu Di Dunia Kami Anggap Sebagai Orang-orang Yang Jahat Hina Dahulu Kami Menjadikan Mereka Olok-olokan Ataukah Karena Penglihatan Kami Yang Tidak Melihat Mereka Sungguh Yang Demikian Benar-benar Terjadi Yaitu Pertengkaran Di Antara Penghuni Neraka Katakanlah Muhammad Sesungguhnya Aku Hanya Seorang Pemberi Peringatan Tidak Ada Tuhan Selain Allah Yang Maha 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 Perkasa Rabbus Samawati Wal Ardi Wa Ma Bainahu Al Aziz Al Ghaffar Yaitu Tuhan Langit Dan Bumi Dan Apa Yang Ada Di Antara Keduanya Yang Maha Perkasa Maha Pengampun Qul huwa naba'un a'zim Katakanlah, itu Al-Quran adalah berita besar Antum anhu mu'ridun Yang kamu berpaling darinya Aku tidak mempunyai pengetahuan sedikitpun Tentang Al-Mala'ul A'la, malaikat itu Ketika mereka berbantah-bantahan Yang diwahyukan kepadaku Bahwa aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya Dan aku tiupkan roh ciptaanku kepadanya Maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya Lalu para malaikat itu bersujud semuanya Kecuali iblis Ia menyombongkan diri Dan ia termasuk golongan yang kafir Allah berfirman Wahai iblis Apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah aku ciptakan Dengan kekuasaanku Apakah kamu menyombongkan diri Atau kamu merasa termasuk golongan yang lebih tinggi Iblis berkata Aku lebih baik daripadanya Karena engkau ciptakan aku dari api Sedangkan dia Engkau ciptakan dari tanah Allah berfirman Kalau begitu keluarlah kamu dari surga Sesungguhnya Kamu adalah mahluk yang terkutuk Dan sungguh Kutukanku tetap atasmu Sampai hari pembalasan Iblis berkata Ya Tuhanku Tangguhkanlah aku Sampai pada hari mereka dibangkitkan Allah berfirman Maka sesungguhnya Kamu termasuk golongan yang diberi penangguhan Sampai pada hari yang telah ditentukan waktunya Hari kiamat Iblis menjawab Demi kemuliaanmu Pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya Kecuali hamba-hambamu Yang terpilih di antara mereka Allah berfirman Maka yang benar adalah sumpahku Dan hanya kebenaran itulah Yang aku katakan La'amla'anna jahannama minka wa min man tabi'aka minhum ajma'in Sungguh Aku akan memenuhi neraka jahannam dengan kamu Dan dengan orang-orang yang mengikutimu Di antara mereka semuanya Katakanlah Muhammad Aku tidak meminta imbalan sedikitpun kepadamu atasnya dakwahku Dan aku bukanlah termasuk orang yang mengada-ada Al-Quran ini Tidak lain hanyalah peringatan Bagi seluruh alam Dan sungguh Kamu akan mengetahui kebenaran beritanya Al-Quran Setelah beberapa waktu lagi